BANG Bang, kayak biasa bakso uratnya dua Udah berapa kali dibilang, panggil Neng aja bang, jangan panggil abang Iya, Neng, bakso uratnya dua Mau makan sini atau mau dibungkus bang? Emangnya kalo makan disini ada tempat duduk? Gak ada sih bang, tapi mau saya pangku Saya dipangku kamu bisa ketularan polio saya, dibungkus aja Jangan sekarang deh bang, belum mandi, ntar malem gimana? Baksonya yang dibungkus, bukan kamu Bu Lisa Hai Yudis Mau kemana bu? Lari aja deket-deket sini Eh, kenalin ini Halo, Bastian Yudis Neng Bastian Jangan lama-lama salaman sama dia, nanti tangan kamu bau borax Enak aja, saya udah gak pake borax lagi bang Tenang yang, nanti kita cuci aja di rumah pake NHCL Bu Mau pesen bakso bu, nanti saya bayarin Sekalian kita makan bareng di rumah sama istri saya juga Eh, boleh boleh, kamu mau yang? Ah, boleh, tapi jangan pake kuah ya pake kecap sama saus Hmm, Kak Bastian gak suka yang becek ya Eh, Neng, kamu dari tadi centil banget, buruan bikinin baksonya Iya, nanti bang, saya kasih tanda deh Yang dirobek punya kabastian ya Saya kasih ekstra telur Makasih ya, Neng Ih, dipanggil Neng Makasih ya bang Ih, pengen aku bungkus deh abang Eh, kamu belum bungkus-bungkus aja Aku aja belum pernah bungkus Baksonya, Kak Udah, udah Buruan kamu bikinin nanti kamu hantar ya ke rumah saya Iya Biasa Yuk, Bu Lisa Ya Heran deh Kau mau sama Bu Lisa Apa ini cari coba Padahal udah tua Harta gak mungkin Orang beli bakso aja kadang suka ngutang Eh, Aduh Bu Lisa Udah lama aku gak mampir Iya, ini aku dipaksa sama suami kamu Bu buat makan bareng Jadi karena aku gak suka depak saya udah aku mau aja Wih, Bu Lisa Anaknya ganteng banget Kenalin dong Bu Heh Ini pacar baru aku Kamu menghina saya udah tua ya Susia Awas kamu loh Ya kan saya gak tau Itu pacar baru Bu Lisa Kenalin Pacar baru ku Oh Lestian Lestina Terus Tolong ambilin dulu ya Siap Bu Eh Cerita dong Gimana Bu Lisa sama Bastian ini Bisa ketemuan Aduh, jadi malu Kamu aja deh yang cerita yang Aku juga malu Kamu aja yang cerita Oh kamu aja yang Eh Kamu aja yang cerita Aku malu Ya, lucu banget sih mereka Kayak masih anak SMA Lucu apanya Lebih ke jijik Kamu aja Udah Udah Mending Ibu Lisa sama Bastian Sweet aja Bunting batu kertas Nanti Yang menang yang cerita Dimana-mana yang kalah yang cerita Yang menang Yang kalah Yang menang Yang kalah Yang menang Yang kalah Yang menang Udah Udah sayang tadi aku beli ya silahkan makan Wow gede banget bakso nya sayang iya sus saya aku terima telepon sebentar ya enak sayang mana bas kamu sudah dapat orang ya saya butuh ginjal sama bola matanya siap sudah pak saya sudah menemukan calon korbannya dia ibu-ibu umur 40 tahun memiliki mata yang bagus dan juga ginjal yang sehat dan katanya selama hidupnya dia juga tidak pernah terkena penyakit mah cuman bibirnya agak pecah-pecah pak saya agak penting bibirnya yang penting ginjal sama bola matanya masih oke ya ampun pantesan aja bastian mau sama boli sayang debu tanah liat ternyata organ tubuhnya bu lisa mau diambil ini gak bisa dibiarin aku harus bilang sama pak yuris dan bu lisa kira-kira kapan kamu eksekusi mohon bersabar pak saya masih dalam proses pendekatan mungkin sekiranya dua sampai tiga hari ke depan saya akan langsung eksekusi pak sebentar pak enak gak sayang? enak banget udah mulai enak sorry ya tadi ada telepon biasa kerjaan sayang sini aku suapin ngomongin kamu mau cobain mbak suapin gak? ya nanti aja sayang suapin aku juga dong sayang saya mau ngomong pak sus ngomong tapi jangan jilat-jilat kuping saya dong sus ya elah dikit doang ngomongnya boleh di dapur aja gak? ngomong apaan sih sus? tungguin amat sayang bentar ya permisi ya saya mau ke belakang sebentar apaan sih susi kamu mau ngomong apa sih sus? tadi saya gak sengaja denger bastian ngobrol sama orang di telepon ternyata dia pacarin bu Lisa karena ada maunya sus semua orang kan emang ada maunya kalau deketin orang yang ini beda pak ternyata dia pacarin bu Lisa bukan karena cinta tapi karena ngincer bola mata dan ginjalnya susi fetis orang itu emang beda-beda ada orang yang fetisnya sama telinga mungkin dia sama bola mata saya aja suka sama istri saya gara-gara bentuk businya tapi kalau fetis sama ginjal aneh juga sih saya belum pernah denger tuh orang yang fetisnya organ dalam tubuh ya pak kalau fetis mah saya juga tau saya juga punya fetis saya itu paling suka sama cowok yang kukunya hitam-hitam cuma yang ini beda pak dia ngincer bola mata sama ginjalnya bu Lisa buat dijual serius kamu sus? serius pak kalau saya boong potong kuku saya kenapa saya jadi potongin kuku kamu? yaudah rambut deh makin aneh kalau saya boong potong kuping saya berarti Bastian ini bahaya juga sus? kita harus kasih tau bu Lisa tapi jangan sampai Bastian tau kalau kita curigai dia mereka berdua lagi ngomongin apa ya? jangan-jangan aku ketahuan lagi aku harus mencari cara untuk bisa kabur dari sini sayang aku mau keluar sebentar ya ke warung mau beli rokok sekalian merokok juga oke adik-adik ya sayang ya jangan lupa berdoa sebelum merokok daaah aduh kemana ya pacar aku kok lama banget perginya padahal beli rokok doang mana HPnya mati lagi sabar bu coba tunggu sebentar lagi aja tumber loh dia kayak gini biasanya tuh dia nempel banget sama aku kemana-mana bu saya mau ngomong sesuatu tentang Bastian ya bu ini sesuatu yang penting apa emang? gini bu sebenernya Bastian itu orang jahat tadi si Susi denger Bastian lagi teleponan sama orang dan dia bilang kalau dia bakal jual bola mata sama jinjalnya bu Lisa ibu mau dibunuh sama Bastian alah gak mungkin lah dia kayak gitu orang dia beneran sayang kok sama aku kalian ini kebanyakan nonton film thriller enggak bu ini beneran kita gak bohong lagian apa sih untungnya kalau kita bohong terus kita juga gak suka nonton film thriller kita sukanya nonton film komedi aku gak percaya sama kalian kalian pasti ada ngomong di belakang kan sama pacar aku sampai dia pergi begitu aja aku rasa kalian iri aku dapat berondong ganteng kayak gitu iya kan? enggak kita gak ada iri kok kita tuh kasian sama ibu udah ah aku gak percaya lagi sama kalian eh ibu mau kemana? jangan pergi ibu yang ini beneran yang kamu omongin bener tadi tuh si Susi tuh denger dengan jelas dan aku yakin si Bastian ini pergi karena dia udah tau kalau kita tuh curiga sama dia ya gimana dong? ini bu Lisa pasti benci banget sama kita ya mau gimana lagi? yang penting tadi kita sudah melakukan yang terbaik pak ayo pak kita lapor polisi aja yaudah nanti biar saya yang lapor polisi saya akan bilang kalau sekarang komplek kita sudah tidak aman iya pak saya juga jadi takut kalau saya liat-liat mata saya juga cantik sus mata kamu loh sus mata keranjang kalau dijual murah neng kayak biasa bah suratnya dua nah gitu dong bang panggilnya aneng bentar ya bang itu bu Lisa sama berondong baru mana lagi tuh kali ini organ apa lagi yang diincar ya 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 ya